ah dah, disini Ustadz, silahkan ah, Ustadz disini, disini wah, lihat-lihat kamera, ya kita masuk TV nanti ya apa tadi jawaban Ustadz istri Nabi Suleiman, 1000 orang istri Nabi Dawud, 100 orang dari mana anda tahu? dibaca buku Ustadz buku apa? buku-buku buku apa? lupa nama buku nah, begitu ya nama-nama belum? Ustadz Oma juga pernah nyampaikan oh ya pernah nyampaikan cuma lupa bukunya katanya ada juga orang Sumatera yang punya Sisi Ibu sekarang ini? oh, dulu nama kenapa? nama Henry Mulye pekerjaan? karyontiferi oh, karyontiferi kok tidak bawa kameranya? dia bukan karyawan malah bawa kamera tinggal di mana? di Kofa tinggal di Kofa oke, alhamdulillah nanti sebut nama SMPRI ya ya, makasih Ustadz, apa panggilan sikannya? Ustadz Henry selamat tepuk tangan untuk saya Henry oke, bukunya masih banyak jangan khawatir iya kan nah, untuk ibu-ibu yang paling mudah kalau dalam Al-Quran surat berapa, ayat berapa dan apa bunyinya? ini mudah ah, terus buk ke depan buk ke depan ini dapat buku ya, suratnya ini tahu ya ayo, ke depan saja ke depan karena ibu yang sudah jawab ke depan hadiah pengamalannya tidak berani oh, gitu ya ayatnya tahu? jadi pengamalannya tidak berani? ya, pengamalannya tidak berani sekarang ini sedang isu gender wanita itu harus setara dengan laki-laki sini bu oh, mau ada ke kamera saya patuh kamera ah, iya ya, mau ada ke sana iya tentang poligami dalam Al-Quran surat berapa, ayat berapa? suratnya tahu oh, surat Anissa oh, surat Anissa bunyinya, kira-kira artinya bagaimana? ah, bukan ah, iya, bukan ah, iya bernihnya, kakak bismillahirrahmanirrahim wakihumatobalakum wakaf inan isra makna wasulasa warubah kok dibilang nanti kok tidak apa? bisa, kan? kan, tidak artinya, artinya maka nikahilah wanita itu dua, tiga atau empat jika kau tidak bisa berbuat adil maka cukup satu saja jadi, kalau suami adil ibu kalau suami adil keren, adil padu berarti tidak ikut pulang kamu masih banyak lagi mau masih banyak lagi ya, alhamdulillah tempat tangan ya, itu dia alhamdulillah kasih banyak oke, kita lanjutkan bapak ibu jadi di dalam kitab raja-raja 11 ayat 3 itu poligam itu disebutkan Nabi Sulaiman istrinya seribu 700 di kalangan orang bangsawan 300 di kalangan orang biasa tapi dalam kitab lain yang versi lain katanya 300 itu dari kalangan gundi katanya gundi itu istri simpanan ya gitu ya atau tidak resmi ya ya, begitulah di dalam kitab Taurat perjadian lama kalau Nabi Nabi Daud justru ayahnya Nabi Sulaiman ya 100 100 istrinya nah itu di dalam kitab Insab juga di dalam kitab raja-raja sebelah sini dalam bahasa Inggris ada pun kings ya kemudian tentang LGBT LGBT itu apa? ah itu penyakit LGBT zaman Nabi Lod itu disebutkan di dalam kitab kitab yang pertama di dalam Taurat nama kitabnya kitab kejadian pasal 19 itu disebutkan bahwa negeri Sodom dan Gamora itu dihancurkan oleh Allah disebut dengan Lord kaum Lord dihancurkan sekarang daerah Sodom dan Gamora itu menjadi Laut mati pertanyaannya dimanakah negeri Sodom dan Gamora atau dimanakah Laut Mati itu dimana Jordania terus yang lain ada lagi yang lain Sodom dan Gamora ya itu yang betul ya di Jordania berbatasan dengan Israel yang sekarang laut matinya itu garamnya terkurung terkurung garamnya sehingga kadar garamnya sangat tinggi jadi kalau kita disana masuk ke dalam laut mati itu kita bisa baca koran di dalam laut karena tubuh kita timbul kenapa tubuh kita begitu timbul karena garamnya sangat padat berat jenis garam itu lebih tinggi daripada berat jenis tubuh kita sehingga tubuh kita mengapung ke permukaan jadi kalau kita berenang di laut itu lebih mudah timbulnya dibandingkan di sungai kenapa? karena garam itu ke bawah dia akan menolak kita yang lebih ringan dan itu juga alasan kenapa bapak-bapak yang merokok asapnya itu jatuh ke atas bukan jatuh ke bawah kenapa? karena zat yang dikandung oleh asap itu lebih ringan dibandingkan dengan udara maka dia tertolak oleh udara ke atas sampai ke mana ke atasnya? sampai ke lapisan ozon sampai ke lapisan ozon itu dia akan merusak lapisan ozon jadi kalau ada yang merokok di sini berarti telah merusak lapisan ozon dunia semakin cepat itu kata ilmuwan itu ya bukan kata para kit ya kata ilmuwan jadi mulailah hari ini siapa yang merokok? berhenti berhenti merokok bisa? bisa pikir dulu nah ibu-ibu juga yang belum keluarga nanti kalau ada yang melamar katakan kepada dia oh iya oh iya nantilah jadi merokok itu di samping dia merusak tenggorokan merusak berbaru merusak jantung lebih berbahaya lagi dia merusak lapisan ozon apa tugasnya lapisan ozon itu? lapisan ozon itu adalah menyaring sinar-sinar bintang atau matahari yang tidak bagus yang akan menerpa bumi dia sebagai pengaman bumi jadi kalau dia wocor tidak ada pengaman lagi sehingga sinar ultraviolet langsung ke bumi kita kita mudah kena penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan kanker kulit tidak ada obatnya nah jadi supaya jangan kena kanker kulit jangan dia rusak lapisan ozon yang merusak lapisan ozon itu asap rokok gas juga segala macam gas termasuk AC yang yang baru yang tidak mengandung CFC CFC itu chlorocarbon yang mengandung CFC itu juga dia akan ke atas lebih ringan dibandingkan dengan udara itu wawasan pemikiran para membalik kenapa? karena membalik tidak hanya berhadapan dengan orang-orang surau tidak hanya berhadapan dengan orang pesantren orang-orang yang wiridiasi orang-orang yang suluk orang-orang yang di kampung-kampung bukan itu saja bahkan kita berhadapan dengan profesor doktor para insinyur karyawan sifron karyawan terkom dan karyawan segala macam insinyur para insinyur itu yang kita hadapi kenapa ilmu seperti itu perlu bagi kita sesuai dengan kata apa itu? dikatakan khatibin nas ala qadri uquli ucapan siapa itu? ada yang mengatakan hadis tapi lebih banyak mengatakan ucapan dari Ali bin Abi tadi khatibin nas ala qadri uquli bisa khatibun nas bisa khatibin nas kalau khatibin nas apa? untuk siapa? untuk satu orang kalau khatibun nas jema untuk banyak orang ya kan? tapi dalam lakadnya khatibin nas khatibin nas jadi ditujukan untuk peran pribadi setiap pribadi-pribadi pendaklah berbicara dengan orang itu sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan bahasanya karena itu kita harus mengetahui bahasa-bahasa daerah maaf ya Pak Ibu baru-baru ini kawan saya malu di hadapan Pak Caman Pak Caman karena dia pakai laptop ini laptopnya hilang-hilang timbul katanya hilang-hilang timbul itu itil katanya hilang-hilang timbul padahal disitu punya orang Jawa itu sangat-sangat sensitif sekali gak boleh disebut itu itu mulai disebutnya karena dia tidak mengerti bahasa Jawa bahasa daerah Masya Allah iya serius jangan disebut itu begitu juga kalau di Sumatera Utara anak-anak kecil kita bilang hei janggu sini jangan jangan disebut itu jangan disebut itu itu terlarang di Sumatera Utara baik itu tapsel maupun taput itu pantang disebut yang jatilah dengan siapa di Sisi Ucok begitu ya kalau di Sumatera Utara jangan yang tadi saya pernah mau melakukannya karena dia ngerti nanti jadi bahasa-bahasa daerah itu harus kita pahami juga kalau di pelawan begitu ya kalau generasi muda itu di Keputusan Pelawan disebut dengan muda muda itu artinya anak kesayangan muda-muda disebut dengan muda-muda jadi adalah orang mobilnya bobok dipanggilnya anak-anak remaja ayah anak remaja yang kesayangi tolong dorong mobil ini dia panggil eh muda-muda sekalian tolong dorong mobilku malah lari ya kenapa karena ternyata remajanya bukan remaja pelalauah tapi remaja lain yang tinggal sementara disitu malah lari dia kenapa melalauah dibilang budak mana mau suruh dorong-dorong tapi kalau orang melalauah itu panggilan kesayangan iya kan nah kalau di Jambi juga di Jambi Melayu Jambi itu budak itu panggilan kesayangan ya jadi kalau dia masih kecil ditimang-timang itu dia raja wahai rajaku wahai intanku sekalipun diberain oh aduh terbera pipis rupanya intanku rajaku nah tapi nanti ya sudah setelah itu dia raja intan nanti bisa dia disuruh-suruh nah itu panggil budak ya kan setelah itu dia bisa disuruh bisa dipukul setelah itu baru dia dewasa jadi sang pangeran jadi ada tiga tahap ya tahap raja tahap budak ada tahap sang pangeran yang akan menggantikan ayah dan ibunya nah itu mengenai budaya daerah bahasa daerah jadi jangan salah ucap ya jangan salah sebut termasuklah ayat-ayat Al-Quran ini kadang-kadang menyebut Allah suat Allah suatu nah itu dia mulai terjadi pernah terjadi gak di Indonesia pernah kan tahu tapi tidak ada di sini kan iya ada lagi satu partai menyebut Amar Ma'ruf Nahimungkar gak bisa-bisa menyebutnya karena pekerjaannya bertentangan dengan Amar Ma'ruf Nahimungkar jadi Amar Ma'ruf Amar Ma'ruf Nahimungkarnya gak muncul-muncul Masya Allah itu karena dosa dia dia maksud ini lagi diimkit lidahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah karena itu luruskan niat kita sesuai dengan hadis pertama dari Bukhari tadi innamal a'amelu binia niatnya berarti niat gak baik jadi lurus disamping itu kalau kita ceramah atau jadi imam takut kita diganggu oleh jin setan presentrasi kita iya kita bacalah Rabbi surahli saudri wa yasirli amri wahlu rahmatan melisani yafqa baca juga surat an semoga kita tidak diganggu yuaswi sufi sudurin nasi kriya yang membisikkan kuas-kuas di dalam hati kita oke lanjut kebanyakan Tuh Orman nah ini tentang ruang angkasa yang kita lihat ada ayat nah siapa yang ada Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan kebenaran ayat-ayat Allah ada yang apa sanuri ayat 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 surat berapa ayat berapa ingat ada yang ingat surat 41 ayat 53 pertanyaan surat yang ke-41 surat apa ada dua namanya surat 41 itu ya pertama namanya surat yang kedua namanya surat jadi ketika saya ceramah di Malaysia di Kuantan Kuantan Malaysia itu menelpon orang masjid kepada saya Ustaz nanti di sana di sana panggil Al-Fajr Al-Fajr Ustaz saya dibawa oleh Ustaz Rahman Jalil Rahman Khalil Rahman saya ke sana kemarin Ustaz Khalil Rahman di sana Harpolis di sana dulu jadi sebulan saya di sana akhirnya saya ditelpon kau tidak ada surat fusilat katanya tak ada Al-Fajr Ustaz kami tak tak jumpa kat Quran ini namanya surat fusilat tak jumpa je gini sajalah kalau tak jumpa surat fusilat cari sajalah Hamim sajadah oh itu tahulah kami cari rupanya surat Hamim sajadah atau surat fusilat baru dia tahu rupanya Hamim sajadah itu mempunyai dua nama iya kan nah dan banyak lagi surat yang lain mempunyai beberapa nama oke ini kalau kita melihat ini sebetulnya sebelum ini ada tadi saya rekam tapi ini terdelek nampaknya tentang petar ruang angkasa yang menunjukkan bahwa kalau kita melihat petar ruang angkasa bumi kita di sudut galaksi itu hanya sebesar pus pasir di tengah hamparan padang pasir yang sangat luas kalau kita mana di atas ini terdelek karena kurang kurang nyimpan setnya tadi yang tinggal ini kita dari ruang angkasa melihat ke bawah apa pemandangan yang kita lihat jadi kita memandang dari bawah ke atas melihat masya Allah itu luasnya alam semesta kita dari atas melihat ke bawah juga masya Allah luar biasa melihat awan pulau-pulau gitu ya wah ini kebetulan saya sedang di ruang angkasa ya wah sedang di ruang angkasa wah itu rekaman saya pakai ini kemerik wah dan lihat ke bawah mengarah ke selat sunda itu ya wah bagaimana awan itu rupanya berlapis-lapis wah saya bisa memiliki tanan pesawat terudah nah supaya cepat kita sambun saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang teringat oleh saya mati ini jatuh ini pasti mati menggigil saya dalam pesawatnya jadi apakah teman-teman ambil saya awak binda tuh di KMP itu berapi-api kemain semangatnya, ini naik pesawat aja menggigil iya, kita hanya biasa pakai sepeda untung sepeda besar itu dulu wah, tak pernah naik apa-apa sekali naik pesawat itu gerunginya bukan main nah yang teringat mati nah, begitu juga astronomi di luar angkasa itu gar-garin ada apa, itu semakin dekat ya kepada Allah SWT jadi semakin tinggi kita terbang sangat dekat kita kepada Allah nah, kalau kita ya dalam pesawat biasa itu goncangan pesawat itu itu bukan main takutnya kita itu kalau lepas lah ini mati gitu ya pasti habis lah dan itu terjadi berkali-kali kalau kita ke Jakarta itu yang kuat goncangan itu dari Jambi Belembang wah, pasti kuat itu kalau ada ketar-ketarannya itu pasti di daerah Jambi Belembang jadi di daerah Belembang itu bergetar bukan hanya di atas di bawah juga ini kalau orang mobil lewat itu di daerah Belembang itu atau bergetar juga kenapa? banyak perampok misalnya di bawah ada getaran juga di atas getaran nah, itu udaranya katanya kuat sekali nah, Bapak-Ibu yang terhormat jadi yang berkaitan dengan alam semesta ini memang betul-betul ayat Al-Quran tadi Allah akan memperlihatkan kekuasanya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri kita ulang berkali-kali akhirnya penglihatan itu kembali kepada diri kita sendiri Masya Allah jadi inilah penyebabnya para ilmuwan itu menyelidiki ruang angkasa yang baru-baru ini Pak Iman Tawarman kalau ini ini di Rokat Hilir ini saya akan muter tentang orang cacat Bapak Ibu tapi dia bersyukur kepada Bapak saya akan memperlihatkan orang yang cacat tapi bisa berprestasi jadi ada seorang wanita tidak punya kanan tapi prestasinya banyak maka menikah dengan seorang kudia yang bukan yang berprestasi dengan dia dan ini dia tidak merasa tidak kenapa istri tidak punya kanan kenapa kenapa apapun yang dia terlihat bisa memanjikan anaknya bisa memasak bisa bisa mungkin bisa fitness nah jadi dulu ya kekurangan itu bukanlah perubahan kita kita karena masa kekurangan jadi dengan kita berlaku nah ternyata kekurangan itu bukan melupakan malah ketakak bahkan kalau banyak kita mengurangannya bisa banyak kebarukan ya seorang wanita yang tercantak tapi tidak berprestasi nah ini sofinya ini sebab dia yang bukan yang terjadi bukan merupakan kecederaan jadi jangan berpikir dia berprestasi penasaran ya sebentar lagi sebentar lagi Terima kasih. 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 Terima kasih.